Akhirnya sudah kita siapkan Mungkin setingkat dan setingkat tanah Oke, pembaca Rada Tulung Agung Memasuki New Normal ini Rada Tulung Agung Berusaha membuat event Sebagai pemanasan Agar Anak-anak muda ini ada kegiatannya Dan ini saya berbincang dengan Mas Yos Ahadri Kebetulan Mas Yos ini sebagai Koordinator event Mengawali event ini dengan Event Dance Competition Virtual Dance Competition Ini mungkin bisa dijelaskan Mas Yos Baik Untuk event Bada Tulung Agung Selama ini kita Biasanya untuk event itu kan selalu Berhubung pandemi COVID-19 ini Otomatis Segala kegiatan di luar kan Tidak bisa Jadinya kita Jadinya kita Untuk Menghidupkan kembali event di Tulung Agung ini Satu-satunya dengan cara virtual dance Ini untuk umum atau untuk pelajar Mas Yos Ahadri Jadi untuk event ini kita Pasarnya ke pelajar sama umum Untuk pelajarnya itu nanti SMP sama SMA Untuk wilayahnya Tulung Agung di Talat Terenggalai Sertanya Sudah di launching Mas ya? Sudah Jadi tanggal 10 Juli kemarin Terus Apa saja yang bisa disiapkan untuk Peserta agar bisa mengikuti virtual dance Untuk peserta Kita Umumnya Kalau untuk dance itu Biasanya kan 5 5 orang Karena ini Terkait dengan Corona Kita batasi maksimal 3 orang Dalam satu tim Masih menjaga Social distancing ya? Artinya memang Kegiatan tetap bisa berjalan Namun Protokol Kesehatan Tetap Terus Ini Mas Mungkin ini kan Beda dari yang Lain ya Dan Berarti Mereka merekam Dance Merekam sendiri Dance nya Untuk bebas Mau di rumah Mau di tempat yang lain Di outdoor Itu terserah mereka Nanti File videonya Disetorkan ke radar Untuk dipublish di Youtube Channel Biasa Pulung Agung Menurut saya ini Kebedakan yang Spesial Artinya Mereka 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 Tetap di rumah Tapi mereka Bisa berkegiatan Dan Ada penilaian Ada penilaian Dan Tentunya Adik-adiknya Adiknya Pasti Adiknya sudah Disiapkan ya Disiapkan ya Mungkin Sertifikat Sertifikat tanah Sertifikat 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 plus biara Ada uang ya Ada Oke Jadi nanti Untuk semua peserta itu Kita kasih biarkan Mbak Ini kan Event Virtual Dance Competition Ini memang Dalam situasi yang berbeda Ya Situasi yang berbeda Dilarang ada Pertemuan Tidak ada Perkumpulan Pengumpulan Masa Artinya Tentu Konsep yang beda ini Masyarakat Pengen tahu Detail cara Pendaftarannya Seperti apa Oke Untuk peserta Bisa lihat di Koran Jawa Pasra dan Kolom Agung Ada Display Display Berkait dengan Virtual Dance Competition Nanti bisa di Scan Oke setelah scan Nanti Peserta bisa download Untuk Apa itu Panduan Panduannya bisa di Download Setelah itu Disitu ada Biaya pendakaran Sebesar Rp150.000 Kemudian Peserta bisa melakukan Pembayaran Via Transfer Ke rekening yang tertera Dan Konfirmasi Ke Panitia Baik itu Di Blitar Pengagung Maupun Berenggale Untuk mendapatkan Link Form Pendaftaran Jadi Pengisiannya Via Online Tuh Jadi ini Millennial Bebanit Ya Di situasi Seperti sekarang ini Ternyata kita Membuat Event yang Tetap Menerapkan Protokol kesehatan Tanpa ketemu Tanpa Berkumpul Dan sebagainya Tentu Kami berharap Ini Menjadi Pemanasan Dan Sukses Di Event Amin Amin Oke Artinya Jangan lupa Tetap Ikuti Dan Baca Jawa Peserta Radar Belong Agung Untuk Perkembangan Selanjutnya Ya Oke 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 Cukup Sekian Bincang Kita Ngobrol Santai Dengan Mas Yoset Koordinator Event Jawa Peserta Belong Agung Nanti kita bisa Bincang-bincang Lebih seru lagi Untuk Berikutnya Dengan Bicara-bicara yang Berbeda Oke Tetap Baca Radar Belong Agung Dan ikuti IG Radar Belong Agung